Nah rekan-rekan, saya sekarang posisinya di daerah Riko ya, di sedikit tanjakan gunung, kita coba zoom Jembatan Pulau Balang ya rekan-rekan, nah ini di depan kita itu adalah Jembatan Pulau Balang ya Jembatan yang menghubungkan antara IKN Nusantara dengan kota Balipapan ya rekan-rekan semua ini Selanjutnya yaitu di daerah Simpang Tiga Riko ya rekan-rekan semuanya ya, jadi posisi saya ini di Simpang Tiga Riko ya Jadi kalau ke kanan, kalau ke kanan itu ke IKN Nusantara ya, jadi kalau ke kiri itu ke Silkar Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semuanya, semoga kalian selalu baik ya, nah hari ini Saya kembali jalan-jalan ya, YouTube Keluarga Yumken, jalan-jalan ke IKN Nusantara lagi, tepatnya di kelurahan Riko ya rekan-rekan semuanya Nah ini daerah Riko ini merupakan daerah yang sangat dekat sekali dengan Jembatan Pulau Balang ya, jadi penjembatan Pulau Balang ini jembatan yang menghubungkan Antara kota IKN Nusantara dengan kota Madia Balipapan, ini rekan-rekan, saya posisinya di atas gunung ya, di sebelah sana ada jalan yang sedang diperbaiki ya Kondisinya sekarang lagi di asfal di daerah Riko, jadi saya mengambil view yang lain ya, di sebelahnya itu ada pegunungan ya rekan-rekan, ini kebetulan di daerahnya yang agak begitu tinggi ya Nah ini daerahnya, jadi di depan sana itu Kutai Barat ya, di depan sana daerah Kutai Barat Sebelah sana itu ada IKN ya, kemudian di sana adalah Kebupaten Pasir ya rekan-rekan semuanya, ini lah kondisinya Dataran yang begitu luas, gunung-gunung yang menjulang tinggi di sebelah sana, ya mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita ya Bahwa Kalimantan Timur ini luar biasa ya, keindahannya juga bukan dari sumber daya alamnya saja, tetapi sumber daya manusia juga harus di-upgrade ya kira-kira seperti itu Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like and comment, serta share-nya video keluarga YUMKEN, mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi dan menambah nilai tambah dan pengetahuan kita semuanya Ayo kita jalan-jalan lagi ya ke daerah Riko ya, kira-kira ada apa saja di daerah Riko ini, view-nya sangat bagus ya rekan-rekan semuanya Terima kasih telah menonton! Nah rekan-rekan, saya sekarang posisinya di daerah Riko ya, di sedikit tanjakan gunung, kita coba zoom Jembatan Pulau Balang ya rekan-rekan, nah ini di depan kita itu adalah jembatan Pulau Balang ya Jembatan yang menghubungkan antara IKN Nusantara dengan kota Balipapan ya rekan-rekan Semuanya ini, kameranya kurang mendukung ya untuk zoom yang begitu jauh Tapi ini kelihatan dari sini ya rekan-rekan semuanya Jadi posisi saya ini di simpang tiga Riko ya, jadi kalau ke kanan, kalau ke kanan itu ke IKN Nusantara ya, jadi kalau ke kiri itu ke silkar ya, silpang tiga silkar Nah kalau kita terus ke sana, ada video yang kemarin itu adalah jembatan Pulau Balang ya rekan-rekan Kita lanjut-lanjut lagi ya, jalan-jalan di IKN Nusantara Jadi jalannya ini sebenarnya lebar ya, dari jalan Riko tadi menuju ke Pulau Balang ya, jadi terputusnya di daerah sini, dekat simpang tiga mudah-mudahan nanti tersambung ya di Jadi kalau kita lihat sebelah sana, ya itu jalannya lebar ya rekan-rekan semuanya, tapi sampai sini itu terputus ya Nah ini terputus ya, terputus karena memang mungkin belum ada pembebasan lahan dan sebagainya sehingga tidak dilanjutkan untuk sementara Mudah-mudahan program dari pemerintah posat, ya kementerian PUPR juga menyelesaikan ini segera tersambung sampai ke Pulau Balang ya rekan-rekan Ini anggarannya teman-teman semuanya, ya di April 2022 ya rekan-rekan ini sebenarnya Mudah-mudahan ini tersambung nanti sampai sana, ya sampai Pulau Balang ya, mudah-mudahan tersambung sehingga jalurnya menjadi besar dan mudah-mudahan juga dari Balai Papan dan ke Pulau Balang itu juga tersambung ya rekan-rekan semuanya Oke, kita jalan-jalan lagi di Keluar Han Riko ini Selamat menikmati